Oke Saya belah mananya nih Apa itu? Emang Saya buntut tau ya Terima kasih 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 Karena gini Kang, kalau misalkan satu saja dalam ekosistem itu habis di dalam, akan jadi ketidaksempat. Iya, betul, betul. Ular yang kita... Predator gitu kan? Iya. Ular itu adalah pemangsa sejati dari hewan-hewan seperti tikus dan yang lainnya. Betul. Nah, jika tikus itu merajalil di alam dan si ular sudah habis, maka akan merusak para petani gitu ya, sawah-sawah ataupun kebun yang lainnya. Betul. Iya, oke. Tapi sejauh ini, dari komunitas reptil sendiri, apa hanya sekedar ular, pengembang biakan ural, atau yang lain? Semacam, kan suka ada kayak iguana atau yang lainnya gitu. Kalau pengembang biakan di reptil itu tidak hanya ular, Kang. Jadi ada iguana, ada kura-kura. Kura-kura. Namanya menyeluruh tentang reptil, biasanya itu pasti ada komunitas untuk mengembang biakannya gitu. Iya. Oke, luar biasa teman-teman. Dan ternyata memang kita juga perlu mengapresiasi yang luar biasa ya untuk komunitas, teman-teman dari komunitas pencipta reptil. Mereka mengembang biakan, merawat, tentunya itu binatang-binatang yang kita juga tidak tahu ya keberadaan mereka di hutan apakah eksistensinya. Banyak binatang-binatang yang tentunya selama ini mulai menghilang ya. Atau ininya menurun, apa, eksistensinya mereka sudah hilang. Bahkan mereka itu sudah mulai punah mungkin, kan. Nah, betul. Ini mungkin salah satu dari, apa ya, salah satu dari teman-teman komunitas ini mencoba, kan. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak bisa melihat. Ya, betul. Ya, tentunya perlu diapresiasi ya. Tetap di Subang Adventure Channel dan... Oke, kita jalan lagi, kan. Aduh, siapa ngesapin ya? Bah, lanjut, bah. Tuh, aduh, aku akan kolot. Ini semua gak dorong motor. Bah, gimana, bah? Dimana nih posisi apa yang lebih tahu nih? Ya, di sini ya, di jahit. Soalnya ini kan mata air. Kebanyakan air di sini, setiap musim kemarau juga, air masih ada. Oh, banyak auranya, insya Allah, buat pakan dia ya. Jadi banyak. Satu, keduanya, tikus di sini banyak makanannya. Oh, tikus. Bukan tikus kantoran, bukan? Bukan. Oh, ini tikus hutan ya, insya Allah. Ya, tikus hutan banyak di sini. Tikus hutan tidak merugikan negara ya. Pohon bambu. Oh, ke sana ya? Ya. Kalau misalkan dari monyet kayak gitu masih ada? Oh, gak ada. Kalau ada. Tapi gak apa-apa. Monyet, monyet ada gak ya? Monyet. Monyet ada gak. Oke. Kita lanjut aja, Pak. Kita lihat. Kita turunin. Oke, teman-teman. Kita akan coba lepasin ya. Sanca batik ini ya, Kang. Namanya sanca batik ya. Sanca batik ini. Sanca kembang. Saya tadi dipatuk, itu gak ada bisanya. Di mana, Pak? Badi, di sana, Pak. Di sana, Pak. Aduh, gak ada, Pak. Tungg lewatinya, Pak. Bising labuh. Oke, teman-teman Subang Adventure Channel. Yuulinka Subang. Kita akan melepaskan luarnya. Sebelumnya, Kang Irfan bisa menjelaskan nih. Atau misalkan ada beberapa himbawan buat masyarakat khususnya. Atau misalkan buat teman-teman ya. Para pencerita reptil. Terkait dari, Apa? Tentang edukasi lah. Bagaimana bahaya ataupun manfaat dari ular ini. Oke. Untuk manfaatnya dulu ya. Untuk manfaat ular ini, Di kelangsungan di alam ya. Ini bisa menjaga ekosistem alam. Di mana, Ular ini memang asli pemangsa dari mamalia-mamalia. Seperti tikus dan hewan-hewan yang lain. Di mana, Ketika memang ular ini habis di alam, Otomatis tikus yang ada di alam itu akan banyak sekali. Betul kok. Banyak sekali. Dan akan merusak petani dan juga bisa masuk ke pengarangan rumah juga. Dan terpikir macam lainnya. Dan bahayanya manusia. Ular ini, Kalau misalkan bertemu dengan manusia atau konflik langsung dengan manusia, Ini sangat bahaya. Karena ular ini, Kalau misalkan ukurannya besar seperti ini, Ini sudah bisa memakan manusia. Dengan ukuran lebih kecil atau anak kecil. Nah, gimana? Ukurnya itu biasanya dari kepala. Kalau misalkan kepalanya sudah bisa, Ataupun sudah seperti lapak tangan kita, Itu sudah bisa memakan manusia. Nah, itu potokannya satunya. Tapi sebenarnya, Teman-teman perlu diketahui bahwa ular itu tidak akan pernah menyerang manusia, Jika tidak diganggu terlebih dahulu. Nah, gitu teman-teman. Jadi lebih defense ya? Iya, lebih defense. Ular itu sebenarnya defense gitu. Coba teman-teman, Kalau misalkan, Ini ya, Kita teman-menggolar gitu. Jangan diganggu aja. Pasti teman-teman gak akan sampai diserang. Kecuali kalau teman-teman, Nginjak keluan. Betul-betul. Pada saatnya mereka, Nggak aktif ya? Iya. Mereka lebih cenderung menghindar dari manusia sebenarnya gitu. Bukan malah mendekati. Tapi kalau misalkan, Ada kasus ular masuk ke rumah, Itu sebenarnya adalah manusia juga yang salah. Kenapa? Karena habitat di alamnya pasti sudah rusak, Ataupun sudah disabotasi ular manusia gitu. Nah, Di mana di alam sudah tidak ada makanan, Tidak ada air, Maka masuklah ke rumah untuk mencari makanan. Dan banyak kan kasus-kasus di awal tahun kemarin itu, Banyak kobra gitu kan masuk ke rumah-rumah, Karena memang mencari tempat hangat gitu. Betul. Dan di alam sudah tidak ada lagi makanan, Ataupun tempat yang nyaman untuk si ular itu gitu. Oke, Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana nih, Kalau misalkan, Buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun, Bila menemukan atau bertemu, Atau menemukan di rumah, Atau di kos-kosan, Atau di manapun ya, Di area-area yang tidak semestinya, Bila menemukan ular semacam ini atau ular kobra, Apa yang harus dilakukan gitu? Oke, Yang satu, Kita harus tahu dulu ya, Harus mengenali dulu ular, Yang pasti, Jika teman-teman memang tidak berani untuk menangkap ular, Atau tidak berani dengan ular, Sebaiknya jangan ditangkap ya, Sebaiknya cari orang yang memang bisa gitu, Apa, Menangkap ular gitu. Tapi jika kita sendiri tidak bisa menangkap ular, Sebaiknya jangan, Karena memang sangat berbahaya, Ini adalah hewan kuas. Nah, Jika yang berbisa, Itu sebaiknya memakai hook. Nah, Teman-teman ini bisa lihat ya, Ini adalah hook, Dimana ini adalah alat untuk membantu kita untuk menangkap ular. Ini adalah safety tools. Kalau tidak ada, Misalkan tongkat saja lah ya? Kalau misalkan tidak ada, Misalkan kita dari kayu atau pun dari tongkat-tongkat yang ada di alat. Jadi jangan sampai kontak langsung dengan tangan? Jangan sampai free handle, Itu sangat tidak dianjurkan untuk free handle. Nah, Ini adalah jenis ular yang tidak berbisa. Nah, Biasanya kalau misalkan ular ini menyerang kita, Pasti akan melilit dan menggigit. Nah, Bahayanya ya dalam gigitan ya kalau ular ini. Beda dengan ular yang berbisa gitu. Sangat berbahaya. Jadi, Disarankan kalau misalkan mau menangkap ular ini, Sebaiknya kita, Kalau tidak berani, Cari orang yang berani. Tapi kalau berani, Sebaiknya jangan free handle. Tapi kita harus pakai alat yang safety. Oke, teman-teman ya tadi sudah didengarkan ya penjelasan dari Kang Irfan ya. Tentang kalau bagaimana kalau kita ketemu ular, Kan kita suka pakai, Wah, Wah, Itu gimana? Karena ada yang berani, Sok saing, Tewak, Cakuk, Woy kan? Nah, Ini sudah disampaikan kalau memang tidak punya kemampuan, Kapasitas, Atau skill di bidang itu, Jangan lah. Jangan ambil risiko. Mendingan cari orang yang memang punya. Kalau enggak ya, Cari aman. Jangan juga free handle main tewak, Woy pakai tangan ya. Artinya, Jangan mencoba-cobalah. Kalau memang bukan, Kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Karena gini Kang, Ular berbisa saja itu tidak semuanya memiliki antibisa di Indonesia. Nah, bahaya. Jadi hanya ada 3 ular yang, Satu jenis antibisa untuk 3 ular di Indonesia itu. Ada cobra, Raja sputatrik, Dan ular rolling, Dan satu lagi ular tanah atau rhodostoma ya, Ular kibuk. Nah itu, Kibuk, Ketiga ular itu ada antibisanya di Indonesia, Di Indonesia, Tapi harganya mahal. Oh, harganya mahal. Satu, Suntikan saja itu mahal. Jadi, Teman-teman jangan ambil resiko lah. Kalau misalkan tidak, Ada skill untuk menantap ular, Dan punya free handle lah intinya. Kalaupun memang punya sendiri juga, Jangan free handle, Tapi tetap memakai alat ini gitu. Iya, Betul. Terima kasih Kang Irfan ya, Sudah menjelaskan tentang manfaat, Dan juga resiko, Bahaya juga. Karena memang ini juga salah satu binatang cukup berbahaya ya. Iya, salah satu berbahaya. Oke teman-teman, Kita lanjut saja melepaskannya nih, Biar dia bersatu dengan alam ya. Oke, Gimana Kang? Ngambilnya nih? Saya mau buntutnya aja lah. Tanya tuh. Mumpalan sama. Mungkin saya mau dipacok, Langsung, IOTI iklan. Tete, 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 Siapa yang duluan? Oke teman-teman, Ini amazing lilahi ta'ala luar biasanya, Indah sekali, Kulitnya berwarna-warni seperti batik, Tete, 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 Di sini saja, Di mana? Oke, Oke, Tete, Oke, Teman-teman sebelumnya, Cuma pegang dulu kan? Pegang dulu. saya berharap alam yang bisa menyembuhkannya kalau teman-teman bisa lihat ya si giginya itu banyak yang tanggal jadi kemarin sempat saya buka dan ada beberapa gigi yang tanggal dia sakit ya? iya sakit saryawan ini saryawan-saryawan ini sudah saryawan parah ya berat perlu pengobatan tapi ya semoga alam yang bisa menyembuhkannya gitu nah perlu teman-teman ketahui juga bahwa ular ini itu tidak memiliki tarim bisa karena memang tidak berbisa tapi ini giginya itu adalah gigi agripa apa itu gigi agripa? gigi agripa itu adalah gigi yang berderet seperti gergaji gimana piton itu memiliki gigi agripa yang lebih dari 150 gigi jadi kalau misalkan memang terjigit dengan ular ini ya otomatis kita kalau misalkan terjigit sulit dilepas yang pasti itu dan akan sobek ya makanya ya teman-teman kalau misalkan ketemu di alam tinggali aja ini kalau misalkan tidak berani tapi jika untuk mau meres kami menjelajari tetap ingin menggunakan alam karya dari sang pencipta saya pasti ngajar disini kan karena memang disini teman-teman bisa lihat ada aliran air ini adalah salah satu indikator untuk kelepasan ular yang baik ya dimana ular ini bisa minum nantinya dan bisa apa pakannya mungkin tersedia disini ya pakannya tersedia sangat banyak ya oke 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 dia coba untuk melihat simpulasi dulu apakah aman grodolfo gitu ya he ak Nah teman-teman lihat, dia mulai bergerak Wah, dia masuk Uh, dia enggak riput Uh, dia enggak riput Dia keluar Kita mencari tikus-tikus Ini salam ya Oke, selamat jalan Dadah, semoga betah ya Salam Lestari Salam Lestari, goodbye Oke, selamat jalan Dadah, semoga betah ya Salam Lestari Salam Lestari, goodbye Buat betah ya itu Mua, mua Salam Lestari, goodbye Jangan lupa subscribe channel Youtubenya Subang Adventure Yuk, ulinkah Subang Awu 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 Terima kasih